Seperti tak pernah berhenti menghebukkan publik, kini Prabowo Subianto kembali tuai pro-kontra soal kenaikan pangkat jabatannya sebagai Jenderal Kehormatan TNI yang diberikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Jokowi resmi menganugerahi kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupa Jenderal TNI Kehormatan. Pemberian pangkat tersebut didasari pada Kepres No. 13 Garis Miring TNI Garis Miring 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Penganugerahan itu menuai pro-kontra dari kalangan TNI sendiri. Seperti kritik yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI, Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, ia menyebut jika istilah pangkat kehormatan sudah tak dikenal lagi dalam dunia militer. Hasanuddin menjelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI tidak mengatur kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah bertugas, terlebih sejak berlakunya Undang-Undang TNI. Sementara itu, Juru Bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak menjelaskan, jika pangkat Jenderal yang terima Prabowo merupakan kenaikan pangkat secara istimewa seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2009. Daniel menyebut Prabowo bukanlah tokoh pertama yang menerima pangkat tersebut. Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, AM Hendro Priyono, dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan telah menerima pangkat tersebut. Jokowi pun ikut buka suara soal pangkat tersebut. Ia menyebut pemberian pangkat tersebut telah melalui verifikasi Dewan Pilar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Orang No. 1 di Indonesia itu menjelaskan bahwa usulan tersebut berdasarkan usulan panglima TNI dan ia hanya menyetujui pangkat tersebut. Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022, Bapak Prabowo Yudhoyono ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yudha Dharma Utama. atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan APR. Terima kasih telah menonton!